perkenalkan nama saya nomor Tiamak dari bekas studi di tergabung klakuri disini saya akan melihat saya mencapai beberapa tabat topeng, logo dan poster yang pertama adalah logo list dari cepat pulang listool logo listool menampilkan haker hitam tertentu waktu saya tampai dengan pertemuan tertentu di atasnya di bagian atas gitar ini terdapat tulisan listool berwarna putih dengan latar berwarna merah serta hijau di bagian tulisan tadi terdapat tulisan football club berwarna merah dengan atas berwarna putih tulisan liverpool football club menemukan nama langkah liverpool terangkuti pemilik logo ini berwarna putih menggunakan warna merah dan putih dikarenakan warna tersebut merupakan nomor utama serangkut fluk de petul di bawah tulisan football club terdapat gambar buruk berwarna merah yang sedang merontakan seratnya sambil memegang rumput laut di parutnya burung ini burung ini adalah burung pecuk atau konmoran sejenis burung air yang memang banyak dijumpai di liverpool di kota liverpool burung ini burung ini juga disebut dengan burung liver yang mana burung tersebut menjadi simul kas kota liverpool di bawah gambar kalian pada luku ini terdapat tulisan E.E.T. 1892 yang mana artinya adalah luku ini didirikan pada tahun 1892 di sisi kanan dan gambar pita tadi ini yang di sisi gambar kanan di sisi gambar pita kanan kiri dan kirinya itu terdapat dua buah simbol api simbol api ini malah menyimpulkan tentang rakyat di his book di atas gambar tameng pada luku liverpool terdapat motif ornamen rumit berwarna kelabu berserta tulisan putih tulisan yang berwarna putih you'll never walk alone yang artinya kamu tidak akan pernah berjalan sendirian ornamen rumitnya itu yang ini nah ornamen rumitnya ini diambil dari dari ornamen logam yang terdapat di atas singly gates pintu pakar besi yang terdapat di kompleks stadion and field selanjutnya yaitu logo dari belum sepak bola Manchester City Manchester City memiliki logo berbentuk lingkaran dengan garis tepi luar berwarna biru dan titang titin berwarna putih ke bawahnya warna biru muda menjadi warna paling dominan di dalam logo Manchester ini karena warna tersebut menjadi warna utama dari klub tetap bola ini di bidang berbentuk tintin tersebut terdapat tulisan Manchester City di bagian atas dan city di bawahnya yang ini dan yang ini serta angka 18 dan 94 di letak kanan dan kirinya yaitu ini ini dan ini di bagian tengah logo terdapat bidang lingkaran berwarna biru yang memiliki tekan menenangkan di atas di atasnya bidang lingkaran tersebut ada di atasnya sebuah bentuk tameng yang menggunakan olat berwarna emas yang memberikan kesan ke asmen di atas tameng tersebut berikan simbol gambar kapal gambar kapal warnetah dan garis-garis diakunel yang berwarna yang berwarna dengan tingkat kontras yang berbeda tulisan Manchester City di dalam logo ini menunjukkan bahwa nama klub ini font yang digunakan dalam logo Manchester City ini adalah font yang berjenis dan cari yang mempunyai sifat solid fungsional dan lebih modern gambar kapal yang di atas tameng tersebut menyimpulkan tentang terusan Manchester yang dimaksud itu adalah dari simbol kapal ini kanal yang menghubungkan kota Manchester dengan pantai barat Inggris terusan Manchester memiliki peran ekonomi yang amat penting bagi rakyat Manchester karena terusan tersebut kerap dilalui oleh kapal-kapal yang membawa komoditas ekspor dan impor yang dibutuhkan oleh penduduk Manchester garis-garis diakunel yang ada di bawah kabar kapal tadi menimbulkan tentang tiga sungai yang ada di kota Manchester tiga sungai utama yang melewati kota Manchester sungai-sungai tersebut adalah sungai irwell dan matlock simbol mawar merah yang ada di atas garis-garis diakunel tadi menimbulkan tentang dinasih Manchester keluarga bangsaan yang di masa melampau pernah menguasai wilayah Manchester selanjutnya yaitu logo dari perusahaan minuman preenergi dari Austria yaitu dari negara Austria yaitu Red Bull perusahaan perusahaan Red Bull ini berasal dari negara Austria logo Red Bull ini sama dengan logo minuman preenergi yaitu Red Bull karena pada dasarnya dua perusahaan ini adalah produk yang sama atau dikelola oleh orang yang sama hanya berbeda pada nama dan pemasaran produknya saja dengan Red Bull diposisikan sebagai sebuah minuman premium sementara kerating tank diposisikan sebagai produk yang harganya lebih terjangkau toko Red Bull ini adalah perpaduan antara dua banteng yang sedang beradu yang sedang beradu kekuatan dua banteng dengan background lingkaran emas kekuningan dengan background lingkaran yang berwarna emas kekuningan banteng merupakan contoh kekuatan dan keberanian sedangkan warna biru dan perak di background logo itu berarti kesempurnaan dan intelektualitas backgroundnya ini warna biru dan merah yang melambangkan tentang kesempurnaan dan intelektualitas penggunaan warna emas, merah, dan kuning itu menandakan keunggulan font yang digunakan dalam logo ini adalah modifikasi dari font yang bernama Futura font yang digunakan untuk menulis Red Bull ini adalah namanya Futura dengan kombinasi warna merah dan merah dan outline kuning selanjutnya yaitu adalah logo dari perusahaan minyak dari Malaysia yaitu Petronas logo Petronas yang akan saya jelaskan disini adalah logo Petronas generasi ketiga yang mana ini logo ini dirilis pada tahun 2013 yang lalu logo ini dibuat untuk memberikan wajah dan suasana baru yang dirangkungkan ke dalam logo tetesan minyak untuk mencernihkan ekspresi nampak kerudukan dan konsep baru untuk Petronas Group jika dilihat sekilas logo ini terlihat seperti tetesan terlihat seperti kombinasi dari huruf B yang dibanding dan tetesan minyak yang dikombinasikan pada dasarnya logo ini melambangkan pertumbuhan dan perkembangan struktur dari logo ini adalah tetesan minyak dan huruf B yang mencermihkan persaingan bisnis dan cash di tengah-tengah tetesan minyak tersebut terdapat lingkaran yang melambangkan siklus lengkap atau rantaian nilai industri minyak dan cash sedangkan warna dari logo ini yaitu hijau zamrut yang berasal dari yang melambangkan pelaut dan bumi tempat asal minyak dan cash selanjutnya yaitu logo dari salah satu produsen atau perusahaan otomotif yang terbesar di dunia yaitu Scania perusahaan otomotif Scania ini berasal dari negara Sweden Scania adalah salah satu produsen otomotif yang besar di dunia produsen ini bersepialisasi 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 memproduksi truk dan bush logo ini menggambarkan kepala dari makhluk mitologi yaitu grafit kepala kepala dari salah satu burung burung mitos pada mitologi yaitu grivi menggunakan warna merah dengan outline warna putih dan dikasih sebuah mahkota sedangkan warna yang digunakan dalam logo ini ada empat yaitu warna biru merah kuning dan putih yang melarankan kualitas seperti keunggulan kemakmuran presisi sukacita tekad dan keanggilan yang memiliki hubungan yang kuat dengan profil perusahaan Scania ini selanjutnya yaitu logo dari salah satu perusahaan ternama yaitu Sony logo Sony ini memiliki konsep yang minimalis penggunaan warna hitam ada tulisan Sony nya ini dan background putih lapangan integritas dan font yang dipakai pada logo ini adalah Clarendon dengan sedikit modifikasi untuk logo Sony ini mengalami beberapa kali perubahan logonya sampai 5 kali satu yaitu adalah poster dari film Ford vs Ferrari film ini cerita tentang dua orang yaitu Carroll Shelby yang diberangkan oleh Matt Damon dan Ken Miles yang diberangkan oleh Christian Bale ini keduanya bekerja sama untuk Ford Motor Company dan menciptakan mobil balap revol revolusioner yang dapat mengalahkan dominasi 5 tahun kemarangan berturut-turut yaitu Ferrari pada balapan 24 jam film ini berlatar pada tahun 1960 dilihat dari desain posternya ini menggunakan dominasi warna biru dengan background warna putih warna biru biru gelap dengan background warna putih yang bertujuan agar terlihat lebih terang untuk penulisan dari nama aktor judul film dan tanggal penanyangan dari film ini ditaruh di tengah tengah kiri bertujuan untuk bertujuan untuk memperjelas bagi pembaca dilanjutkan dengan di bawahnya penempatan dengan dua aktor utama yang disandingkan dengan mobil yang mereka buat lanjut di bagian backgroundnya di bagian background ini menggunakan warna degradasi dari warna biru ke ke dominasi lebih putih yaitu ini di bagian sini seperti ada degradasi dari warna biru ke putih yang mendominasi ke warna putihnya itu selanjutnya yaitu poster film dari film top guide cover film ini bercerita tentang Pete Mitchell atau selanjutnya yaitu pop dari poster film top gun maverick film ini bercerita tentang karakter Pete Mitchell yang diperankan oleh aktor Tom Cruise dengan kodenama dengan kodenama maverick yang diberikan tugas untuk menjadi instruktur untuk 16 calon pilot top gun mereka akan dipilih untuk tugas khusus dalam manajer pabrik uranium berbahaya milik negara yang mana tersebut dengan keberhasilan yang hampir mustahil untuk pulang dalam keadaan di poster ini terlihat penempatan nama aktor ada di paling atas yaitu menggunakan font berhubungan yang bersifat dan lebih mudah lalu aktor utama yang ditempatkan di tengah yang bisa diartakan di tengah itu adalah aktor utama ada di tengah untuk penempatan logo dari film ini ditempatkan di bawah bersama dengan jadwal film ini ini tayang disini ditaruh bawah tengah tengah bawah lalu diikuti dengan penempatan beberapa penggalan skin film ini yang ditempatkan di sebelah kanan dan kiri dari posisi aktor utama sebagian besar font yang digunakan pada poster film ini adalah sans serif yang berkarakter tegas dan solid sesuai dengan genre filmnya yaitu apoksi penggunaan warna dalam poster film ini kebanyakan dinominasi dengan warna kuning yang berarti kesuksesan atau kemenangan selanjutnya yaitu poster dari film KKN Desa Menari di poster film ini menjelaskan jika dilihat langsung adalah poster film horror dengan aura yang horror yang menampilkan aura horror penggunaan komposisi warna di poster ini cenderung ke arah gelap dengan latar sebuah pemandian semacam ini yang bisa disebutkan dengan strok kita lihat beganya 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 font yang bernama Another Danger yang masuk ke dalam tipe font fantasy untuk penggunaan font selain judulnya itu menggunakan font yang bertipe sans serif seperti tulisan di Lue Dowolue Bedeli dan film dari Awis Suryati diatasnya lagi ada keterangan sika film ini diangkat dari kisah nyata yang ditulis oleh Ed Simpleman dilakukan dengan tambahan skin baru sebanyak 40 menit yang bergurasi 40 menit dan penulisan jadwal film ini rilis itu tanggal 29 Desember 2022 dilitakan di paling bawah seperti pada film Top Gun Matrix tadi di bagian bawah juga selanjutnya yaitu poster poster dari salah satu poster di Indonesia yaitu Jakarta Head in the Grouch dari atas terjadi jika yang langsung ditampilkan itu adalah siapa yang menelenggarakan poster ini yaitu Head in the Grouch dan tempat kota mana yang akan diselenggarakan kota yang akan diselenggarakan yang akan diselenggarakan konser ini yaitu Jakarta kebawahnya lagi dijelaskan lebih detail kalau kapan kapan dan dimana konser ini akan dilakukan yaitu di Community Park Big 2 Pantai Indah Kabuk 2 dan Desember tanggal 3 sampai 4 2022 di bawahnya lagi terdapat ada beberapa nama yang akan mengisi pada konser ini background pada poster ini menggunakan warna degradasi warna ungu yang menggambarkan langit pada saat sinja atau konser besumai dengan namanya di poster ini menggunakan background yang di atas awan atau langit kegiat yang kita sampaikan kita ada kekurangan jika ada kekurangan dari saya mohon maaf saya Muhammad saya Muhammad Tegi Tiawan sampai Tudu Didi terima kasih Tudu